Jumpa lagi Sobat Otomotif, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sejarah Avanza Senia sebagai Raja Law MPV. Toyota Avanza dan Dehatsu Zinye mempunyai posisi istimewa di industri otomotif Indonesia. Sebab mobil kembar ini menciptakan banyak rekor. Sebut saja mobil yang bisa menciptakan segmen baru di pasar, yakni Long Multipurpose Vehicle MPV. Dan mobil yang tercepat mencatat penjualan lebih dari 1 juta unit. Avanza Senia hanya membutuhkan waktu sekira 10 tahun untuk mencapai volume penjualan 1,5 juta unit sejak dipasarkan ke-2004. Padahal Toyota Kijang yang masuk kategori mobil populer butuh waktu 36 tahun untuk mencapai penjualan 1,5 juta unit. Avanza masih menjadi andalan Toyota Indonesia dengan volume penjualan sekira 162 ribu unit pada tahun lalu atau rata-rata terjual 13.500 unit per bulan. Padahal saat didesain, target penjualannya hanya 2.500 sampai 5.000 unit per bulan. Zinia juga demikian, masih menjadi kebanggaan Daihatsu Indonesia. Bagaimana Avanza Senia bermula? Mobil Avanza dan Daihatsu Senia adalah proyek mobil kembar yang digagas pabrikan Toyota dan Daihatsu Indonesia. Pas ke krisis moneter 1999-1998. Setelah mengalami proses riset pasar, desain, hingga produksi, maka pada November tahun 2003, Toyota Avanza dan Daihatsu Senia diluncurkan ke pasar Indonesia. Duo Avanza Senia dibanderol 70 juta rupiah untuk varian paling standar saat itu. Berkonsep mobil keluarga kecil tapi mampu mengangkut tujuh penumpang, Avanza dan senia sontak menarik perhatian konsumen otomotif. Dengan spesifikasi khas Indonesia seperti sistem penggerak roda belakang, ground clearance tinggi, dan bagasi cukup luas, pamor mobil kembar ini langsung melesat, meninggalkan mobil keluarga yang ada saat itu seperti Towiutaki Jang, Daihatsu Zebra, dan Suzuki Keri. Dari target hanya 2.500 sampai 5.000 unit per bulan, siapa sangka penjualan Duo Avanza Senia bisa menembus 15.000 unit per bulan. Nama besar Towiutha dan Daihatsu yang didukung jaringan bengkal yang luas dan merata di seluruh Indonesia diakini meningkatkan kepercayaan terhadap konsep mobil keluarga ini, ditambah ketersediaan suku cadang dengan harga yang terjangkau. Dengan kandungan lokal 90% dari 810 perusahaan komponen tier 1 dan 2, Avanza Senia telah menciptakan lapangan kerja baru lebih dari 300.000 pekerjaan. Sekarang Avanza dan Senia terus berinovasi menciptakan yang terbaik untuk pelanggan setianya, desain dan model terbaru sudah banyak diluncurkan di pasar mobil Indonesia. Di tengah kompetisi yang meningkat, Towiutha Indonesia dan Daihatsu Indonesia akan menampilkan model baru Avanza Senia. Demi menjaga dominasinya di pasar low MPV, mari kita tunggu penampilan terbaru dari Avanza maupun Senia di tahun depan. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Sub indo by broth3rmax